Putih jalan dan menang Perhatikan bangun partai ini Tidak ada pihak yang punya serangan Dari jumlah materi hitam Unggul satu bidak Dan juga mempunyai dua bidak bebas Yang siap promosi tanpa Dapat dibendung Sepertinya putih diambang kekalahan Tapi penempatan Benteng putih di C7 Menciptakan serangkaian langkah Spektakuler Memaksakan kemanangan putih yang tidak terduga Dimulai dengan Pilihan hitam adalah Raja makan benteng atau raja menghindar Jika raja menghindar Ini yang terjadi Jika raja makan benteng Ini yang terjadi Langkah-langkah paksaan ini Mendesak raja hitam kembali ke baris 8 Dan hitam pun kalah Demikian penjelasan saya kali ini Dan jangan lupa klik subscribe di bawah ini Saya Ois Dayana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.